Hai, selamat datang kembali di Make Your Diary Oke, hari ini saya bakal DIY lagi Untuk kali ini, ide project yang bakal saya buat lumayan original Kalau kalian tahu, beberapa waktu lalu saya sempat buat DIY mini portable display Bagi yang belum lihat, silakan klik link di atas buat lihat videonya kalau mau lihat Nah, akhirnya display itu dipakai oleh istri saya sebagai second display kasir di toko Bagi yang belum ngerti, second display kasir ini adalah display yang menghadap ke customer Yang biasanya menunjukkan total pembelian atau total pembelanjaan Yang biasanya butuhnya seperti ini Nah, setelah melihat penggunaan display seperti ini Akhirnya saya terpikir beberapa ide yang mungkin sedikit absorb Tapi cukup menarik buat dicoba Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja Let's DIY And when do I see myself, see myself every day Repeat itself, repeat itself They say I'm out of my head Cause I keep telling myself One day you'll find me And one day I'll find you And we'll get off to what they call a good start And then I wake up Every single day just stays the same Wake up, feel that emptiness of face Wash away the paint and put some makeup on my face Every single day just stays the same I don't really care and it's a shame I know I had it coming And I don't care to explain Why should I ever stop, ever stop Why should I give you up, give you up And when do I see myself, see myself every day Repeat itself, repeat itself They say I'm out of my head Nah oke, ini dia semua 3D parts Buat project hari ini Sebelumnya tadi ada 3D parts yang saya bersihkan duluan Karena dia butuh proses di cat Jadi sambil menunggu yang lain Dia saya bersihkan, terus saya cat juga duluan Supaya nggak buang-buang waktu ya Nah sekarang saya bakal bersihkan parts-part yang lainnya Let's go Nah oke, selain 3D parts tadi Saya juga bakal pakai beberapa elektronik Sebagai berikut Bakal saya liatin satu-satu Yang pertama itu saya pakai ini Layar 5 inch Resolusi 800x480 pixel Biasanya dipakai buat Raspberry Pi ya Nanti saya bakal tulis kodenya disini Oke Terus ini adalah sensor ultrasonic HC-SR04 yang paling sering dipakai di project Arduino Untuk sensor jarak ya Selanjutnya saya pakai ini Satu set kabel HDMI Dia bentuknya kayak gini Namanya FFC Tapi Ini kan buat preference saya aja Saya sukanya pakai ini Karena saya adanya ini Tapi kalau kalian mau pakai kabel HDMI biasa Juga bisa Nanti bakal saya sertakan desainnya Untuk menyesuaikan dengan kabel HDMI biasa Terus ini adalah MP3 modul Jadi buat memainkan suara dan store MP3 filenya Terus ini adalah amplifier Yang bakal saya konekkan ke MP3 player tadi Ini adalah speaker 0,5 Watt 8 Ohm ya tulisannya Saya sebenarnya kurang berpengalaman dengan speaker Jadi saya nggak tahu seberapa keras nanti speaker ini Nanti kalau kurang keras bakal saya sesuaikan lagi Speakernya Berikutnya saya pakai ini Servo MG90S Ini yang gearnya pakai metal ya Jadi kemungkinan untuk slipnya lebih kecil Terus ini adalah micro switch On off Ini nanti bakal saya pakai buat nyalain Matiin sensor jaraknya Terus selanjutnya ini Adalah Switch on off juga Ini bakal saya pakai buat nyalain matiin sistemnya Dan yang terakhir yaitu Female micro USB Nanti buat saya supply powernya Buat nyalain komponen-komponen yang lain ya Oke tadi ada dua part yang saya lupa ya Yang pertama yaitu dua buah tactile button seperti ini Terus Part yang paling penting yaitu microcontrollernya Kali ini saya pakai juga Arduino Nano Kayak proyek sebelumnya Oke sekarang kita bisa lanjut buat wiring Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini dia hasil wiring buat proyek hari ini Bisa dilihat sini ya ada speaker Ada microcontrollernya Ada amplifier Ada MP3 module Terus ada servo dan juga ada sensor jarak Skema wiringnya bakal saya taruh disini Cuk bisa dilihat Oh iya jangan lupa buat konekan Resistor 1kohm Di bagian koneksi antara microcontroller Dan juga MP3 modulnya Di RX Kabel RX ya Receiver berarti Itu karena mungkin perbedaan logik aja Karena microcontrollnya pakai 5V Sedangkan di MP3 playernya itu pakai 3,3V kali Oke Skema wiringnya juga bakal saya taruh di GitHub nanti ya Sekarang kita bakal lanjut ke assemble aja Let's go Nah oke ini dia susunannya buat elektroniknya ya Disini ada speaker 2 buah Ini amplifiernya Disini ada sensor jarak yang menghadap ke depan Terus disini ada MP3 player modulnya Ini ada microcontrollernya yaitu Arduino Nano Ini ada female microUSB buat powernya nanti Ini adalah on off buat sensor jaraknya ini Jadi bisa diaktifkan atau dinyalakan Terus kabel HDMI nya ada disini Dan ini dia servonya Nanti dia letaknya di atas seperti ini Ini dia external button controlnya Nanti buat kontrol gerakan dari screennya Dua buah ya Oke sekarang saya bakal langsung aja final assemble ya Oke let's go Terima kasih telah menonton! 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 Oke ini dia device-nya Terima kasih telah menonton! Ini ada layarnya sebagai kepalanya ya Terus ini ada bodinya Yang sudah dicat warna pink Dan ada warna keren juga Terus ini ada speakernya 2 buah Disini ada sensor jaraknya Ini ada micro USB buat masukin file MP3 nya di MP3 module Ini ada buat switch power on off system nya Ini buat mematiin atau nyalain sensor jarak ultrasonic nya Yang di depan tadi Terus ini ada micro USB buat power system nya Jadi buat supply power pakai micro USB Jadi bisa pakai charger handphone yang USB seperti biasa Terus ini ada port HDMI nya Female ya buat input di layarnya nanti Dan ini ada mini USB buat programming board nya Yaitu Arduino Nano Dan ini ada external button nya ya External button ada 2 buah Kayak gini Nah sekarang saya bakal lanjut buat upload MP3 dan juga upload script programming nya Let's go Oke yang pertama buka link github yang sudah saya kasih di deskripsi video di bawah Setelah itu download semua filenya dan simpan di komputer kalian Setelah itu buka file jq6500 musicdownload.zip yang setelah kita download Setelah itu pilih folder 16 megabit karena modul kita menggunakan 2 megabit memory Jalankan aplikasi musicdownload.zip walaupun aplikasinya menggunakan bahasa China Tapi aplikasi ini cukup gampang untuk dipakai Jadi ikuti aja petunjuknya langsung Pilih file MP3 yang tadi kita download sebagai contoh Lalu klik tombol ini untuk upload Jangan lupa konekkan modul MP3 kalian dengan komputer kalian terlebih dahulu Tunggu sampai proses upload selesai dan silahkan tutup program nya Selanjutnya buka Arduino IDE dan open file final.ino yang sudah kita download sebelumnya Setelah itu kita bakal install library buat MP3 modul nya Buka sketch, include library, dan add zip library Pilih file jq6500.zip Setelah itu pilih tab tools dan set port kita yaitu Arduino Nano Jangan lupa juga set port kita yang konek ke Arduino Nano tersebut Setelah itu klik button verify dan upload script nya Oke proses upload sudah selesai Nah oke tadi sudah saya solder, raket, dan juga upload MP3 dan script nya Nah jadi ada beberapa hal baru yang bisa dilakukan oleh device ini Selain hanya sekedar menampilkan total pembelanjaan dari pembeli Pertama device ini bisa memainkan file MP3 yang sudah di upload sebelumnya ke dalam modul MP3 nya Yang kedua bagian kepala yang merupakan display dapat bergerak menyerupai gesture memungkuk Ada dua tombol eksternal yang terhubung dengan device utama Tombol-tombol ini bisa diperlukan untuk melakukan trigger sequence gabungan antara suara MP3 dan juga gerakan layar Berikut ini adalah contoh penggunaannya Oke pertama konekkan dulu micro USB power supply ke bagian belakang Dan juga konekkan HDMI input nya Setelah itu klik button untuk menjalankan action yang sudah di set sebelumnya Untuk skenario contoh penggunaannya kalian mungkin bisa melakukan action seperti ini setelah customer melakukan pembayaran Atau kalian juga bisa melakukan skenario ala minimarket dengan memanfaatkan sensor ultrasonic Pertama nyalakan dulu sensornya Setelah itu sensor akan mendeteksi bila ada objek di depan maka akan men-trigger action tanpa perlu menekan button Selamat datang, selamat berbelanja Nah mungkin beberapa dari kalian sempat berpikir kenapa sih harus repot-repot pakai modul MP3 Kenapa sih nggak di-play aja suaranya dari HDMI Itu karena saya punya prinsip Kalau ada cara yang susah kenapa sih pakai cara yang gampang Ya nggak? Oke joke aside Saya bakal jelasin sedikit alasannya Oke walaupun terlihat seperti sebuah satu kesatuan Device ini sebenarnya terdiri dari 2-buah sistem yang independen antara satu dengan yang lainnya Yang pertama yaitu bagian display yang sebenarnya bisa bekerja secara independen Tinggal dicolongkan aja ke HDMI maka akan bekerja sebagai external display pada umumnya Yang kedua adalah sistem MP3 player, servo dan juga tombol triggernya Nah kalau menggunakan HDMI sebagai sumber suaranya maka setiap terdiri langsung kita harus memodifikasi program kasir kita supaya bisa men-trigger suara tersebut Modifikasi program kasir itu kayaknya bakal lebih ribet daripada kita menggunakan MP3 player atau amplifier module Apalagi kalau program kasir kita adalah program kasir yang kita beli secara lepasan Nah oke that's all for today project Seperti biasa Design, script Arduino dan juga list partsnya bakal saya taruh di deskripsi di bawah Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa buat like videonya Jangan lupa juga buat subscribe channel Maker Diary Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video baru Thank you for watching See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax